Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya kita akan menyambung ya sering kita pada video sebelumnya kita sudah menginput rencana kegiatan di akun kepala madrasah saatnya kita mengisi suku kegiatan dan perintian anggaranya di akun staff atau bendahara madrasah begitu langsung saja bapak ibu simak videonya sampai selesai dan bagi yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe tekan tombol loncengnya juga bapak ibu like, jempolnya, dan komentar silahkan bagikan sebanyak-banyaknya ke bapak ibu dan rekan-rekan sekalian terima kasih bapak ibu langsung saja kita akan masuk di portalnya kam.kemenak.go.id dimasuk di akun PTK atau staff ya nah disini muncul langsung di sebelah kanan notifikasi yang tadi dari akun kamat sudah membuat rincian rencana kerja ya saatnya kita mengeksekusi disini ada rincian kegiatan yang rosong nah ini kita akan eksekusi misalnya ini yang pertama adalah tadi sudah dibuat oleh kepala madrasah terkait pembayaran tagihan listrik ya kita akan buat rinciannya klik rincian bapak ibu ini rumah tangga sekolah daya dan jasa pembayaran tagihan listrik kemudian klik kemudian klik tambah kemudian pilih komponen pendapatan APBN post-start 1 nah ini masih ada saldonya belanjanya belum terpakai nah kita akan pilih komponen biayanya ya tadi pembayaran tagihan listrik ya kita cari saja listrik pilih harganya bapak ibu simpan belanja langgaran listrik dan kemudian diisi disini koefisienya 11 bulan ya maka tinggal tiap bulan diisi satu panik untuk APBN tahap 1 dulu ya jadi 6 bulan bapak ibu kita akan mengerintikan tagihan listrik selama 6 bulan ya ini berarti Januari sampai Juni setelah itu klik simpan bapak ibu nah setelah di input return tanah anggaranya maka statusnya menunggu nanti tinggal menunggu approval dari kepala madrasah ya ini statusnya sudah menunggu kita lanjutkan di rencana yang lain ya misalnya yang dibuat tadi adalah pembayaran honor GBPNS dan tindik kita lihat lintiannya kita buat kalian kita tambahkan ini sumbernya APBN bapak 1 ya jelas kemudian komponen biayanya dipilih tadi honor GBPNS ya saya juga dengan pencarian seperti ini bapak kalian tetapkan harga kemudian koefisienya kita pilih 12 orang ya ini 12 bulan 6 bulan ya Rp450 diisi akun belanjanya jangan lupa ya setelah itu klik simpan kita lihat bapak ibu 2 rinjian kegiatan sudah dibuat ya dan sekarang menunggu approval dari kepala madrasah setelah rinjian kegiatan dibuat tadi bapak ibu sekalian ada 2 rinjian yang dibuat statusnya menunggu maka kita akan masuk di akun kepala madrasah untuk melakukan approval ya untuk melakukan persetujuan ini sebenarnya tugasnya kepala madrasah untuk menyertai maka kepala madrasah bisa memantau melihat ini kerindiannya dilihat statusnya menunggu ya statusnya menunggu kemudian aksi persetujuan ya jika memang sudah sesuai ya ini pembayaran listrik selama 6 bulan ya selama 6 bulan disetujui kemudian ini statusnya sudah setujui maka sudah selesai ya bapak ibu sekalian sarang yang kedua tadi ada lagi pembayaran honor ya oke statusnya menunggu persetujuan tinggal disetujui ya bapak ibu sekalian honor untuk 6 bulan ya 6 bulan ya 6 kali 12 orang disetujui maka bisa kita lihat bapak ibu sekalian untuk total belanja sudah muncul disini ya prosentasenya juga sudah muncul ya setelah kepala madrasah menyetujui usulan ringan anggarannya maka total belanja disini sudah muncul dan prosentasenya juga sudah muncul kita juga bisa cek ya bapak ibu sekalian nanti di RKM ya di output di laporan ya di laporan kemudian RKM kita bisa cek langsung ya yang tadi sudah kita input kita bisa cek bapak ibu sekalian masih dalam bentuk PDF ya nah ini sudah muncul rencana yang tadi sudah kita buat ya di printout RKM nya sudah muncul ya bapak ibu sekalian ini alang-alangannya untuk menyusun RKM dari oh maaf untuk menyusun rincian ya rincian kegiatan dan anggaran yang di menu staf atau bendahara jadi langkah lahnya itu bapak ibu sekalian untuk alur menyusun RKM pertama menyusun rencana kegiatan oleh kepala kemudian dirincikan dalam bentuk anggaran oleh bendahara madrasah karena kemudian telah dirincikan anggarannya disetujui oleh kepala madrasah kembali jadi demikian bapak ibu sering kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat nanti untuk tutorial berikutnya adalah terkait dengan rencana apa realisasi nanti kita akan masuk ke realisasi ya fk realis pendapatan ataupun pengeluaran kegiatan nanti sampai pada laporan makanya jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe silahkan tolong loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan uploadan video saya jempolnya ditekan bapak ibu dan bagikan sebanyak-banyaknya kerekan-kerekan kita sekalian semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati